Kemudian pertanyaan berikutnya. Aswarani dan Aswarabi itu sebetulnya jangan terlalu dikembangkan. Karena justru itu akan membuat satu titik kutub perpecahan di dalam tubuh aswaja sendiri. Mereka akan menanamkan virus bagaimana aswaja tidak utuh. Bisa jadi itu adalah agenda-agenda yang dimainkan oleh orang di luar untuk memperlemah terhadap ketahanan aswaja. Kalau ditanya bagaimana, ya sama-sama tidak benarnya. Aswarani sama Aswarabi itu sama-sama bukan aswajahnya. Kenapa? Karena sudah ada rani dan rabinya. Jadi aswaja, yang tidak ada rani tidak ada rabi, itu aja. Jadi alusunawal jamaah, ya itulah alusunawal jamaah, ya alfirqohan najiyah atau firqoh najiyah. Itu alusunawal jamaah, tadi kriterianya, caranya. Nah seperti itu. Memang tidak disebutkan secara eksplisit bermadhabnya seperti apa. Nah kalau kita, aswaja kita, anah dia, itu pola dan sistemnya bermadhab. Bermadhab kepada salah satu dari madhab arba'ah dalam fikir, yaitu Al-Imam Abu Hanifa bin No'man, Al-Imam Malik bin Anas, Muhammad bin Idris bin Usani Sabah Shafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, mengikuti Al-Ghazali dan Junid Al-Baudadi dalam tasawuf. Itu ahlusunawal jamaah anah dia. Kalau ahlusunawal jamaah secara umum, tidak boleh dibatasi di sini. Yang penting masih masuk pada ketiga kriteria yang tadi sudah saya sebutkan dalam terminologi itu. Nah, dengan demikian, ahlusunawal jamaah yang berprinsip kepada wasatia yang la radikalia wa la libra liliah, makin harus dijaga pola kemurniannya. yang kemudian menamakan aswajah, bawa-bawa aswajah, tetapi masuk ke wilayah ya milu ya simalam, ya bukan. Termasuk yang ya milu ya mi, ya minan juga bukan. Karena wasatianya itu yang paling penting. Kalau dalam konteks keindonesiannya, menjaga keseimbangan antara keislaman dengan keindonesiaan, keagamaan dengan kebangsaan. Kadang-kadang ada yang kuat keislamiannya, tapi tidak kuat kebangsaannya. Ada yang kuat kebangsaannya, tidak kuat islamiannya. Ini sama-sama kurang tepatnya. Harus diseimbangkan posisinya pada wilayah titik kedua-duanya. Ini ahlusunawal jamaah. Jadi kasus seperti yang disampaikan tadi. Kenapa harus ada jilbab macam-macam bersama-sama, ada yang malah ada suaranya yang ikut baca sulawat, kemudian masuk, ikut dalam ibadahnya orang lain, ikut ke gereja dan sebagainya. Kan saya sudah sampaikan tadi, jangan karena semata-mata atas nama kemanusiaan, sisi akidah itu menjadi gamang. Walaupun tidak boleh karena atas nama agama, kemanusiaan disiasiakan. Bertoleransi tidak harus seperti itu. Itu yang masuk, itu justru nanti terjebak pada sinkritisme. Toleransi tidak harus kita masuk kepada ibadahnya orang lain. Beri ruang pada orang lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kalau kita pemerintah memberi jaminan keamanan dan nyaminan ke tentraman, kebebasan mereka melaksanakan ibadah. Kalau bukan pemerintah, serahkan kepada pemerintah. Kalau kita diminta tolong oleh pemerintah, niat membantu pemerintah untuk menjaga keamanannya. Jangan sampai kita terjebak dalam membantu terhadap pelaksanaan ritual orang lain. Tidak penting masuk pada wilayah-wilayah yang masih menimbulkan kontroversi. Mulai dulu terjaga nyaman kok tanpa kita harus ikut ke sana. Lalu bagaimana dengan mengucapkan selamat natal? Itu dari dulu sudah tetap seperti itu pendapatnya. Tidak akan berubah. Ya ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Yang mengatakan boleh hanya untuk mengucapkan tanpa ikut terlibat dalam keyakinannya. Hanya sebagai live service. Tidak boleh meyakini. Bahwa natal itu yang dimaksudkan adalah memperingati kelahiran Nabi Isa yang dipersonifikasikan sebagai Tuhan yang disebut dengan Yesus. Kalau itu tidak boleh. Kalau hanya mengucapkan trok boleh. Kata yang mengatakan tidak boleh. Dengan mengatakan berarti melegitimasi. Dengan memberi legitimasi berarti menyetujui. Dengan menyetujui berarti kita terlibat kepada pengakuan Nabi Isa sebagai Yesus. Nah yang aman bagaimana? Selihat konteksnya. Kalau tidak ada kepentingannya seperti saya, untuk apa mengucapkan? Kan saya tidak punya kepentingan untuk seperti itu. Kalau beliau menjadi kepala kemenang, yang akan datang, ini persoalannya. Pak Khaled menjadi ketua kepala kemenang, amin gitu loh. Tapi kepala kemenang itu sebetulnya baru eselon tiga. Ya tidak apa-apa katanya beliau. Apa? Oh iya, jadi jeleng fungional gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Kan memang karir harus begitu gitu loh. Nah, kalau beliau jadi kepala kemenang, amin gitu loh. Kemudian suatu saat dituntut harus hadir dalam acara resepsi, tapi saya titip, kalau di acara ritualnya tidak usah hadir. Tidak mengganggu kok sama jabatan. Kalau boleh hadir, nanti malamnya atau besoknya, bukan tanggal 25-26-nya, tapi masuk pada acara resepsinya. Resepsi itu anggaplah kalau kita halal-halalnya gitu loh. Jadi sudah bukan ritualnya. Kemudian harus mengucapkan itu, dan seumpama tidak mengucapkan, akan mengganggu terhadap konsep hubungan antarumat beragama. Silahkan memilih pendapat yang membenarkan, agar tidak melakukan sesuatu hal tanpa ada dasar. Kan masih ada pendapat yang memperbolehkan. Tapi bagi yang tidak punya hubungan apa-apa, ya tidak usah mengucapkan. Apalagi pengasuh pesantren, apa hubungannya gitu loh. Pengasuh saya atas nama pengasuh pesantren A, atau ketua organisasi ini mengucapkan. Tidak penting. Saya akan mengucapkan itu, akan memilih pendapat yang memperbolehkan, kalau saya jadi presiden. Amin juga. Jadi kalau saya jadi presiden, kemudian saya diundang di resesinya, dan terpaksa saya harus mengatakan, kalau tidak terpaksa tidak juga lah ya. Tapi saya tidak akan mengatakan dari sekarang, saya tidak akan mengatakan, enggak, enggak. Maka saya akan memilih pendapat yang memperbolehkan, atau sama-sama memiliki dasar. Ya kalau saya suruh memilih sekarang, saya memilih pendapat yang mengharapkan. Tapi saya menghargai pendapat yang memperbolehkan. Makanya saya tidak akan mengucapkan, tapi saya juga tidak akan marah-marah sama yang mengucapkan. Gitu aja. Alah ini jangan usah dirubah sudah. Lu ngapain? Kok harus semuanya mengucapkan? Ya nggak ada kaitannya, nggak usah mengucapkan. Dan kita juga tidak menuntut mereka, mengucapkan selamat idul fitri kepada kita. Nggak perlu. Nggak perlu dan nggak perlu datang kok, kalau saat kita hari lain. Yang penting jangan saling mengganggu. Ya sudah. Yang memang takut kehujanan, silakan mencari tempat berlindung masing-masing. Itu termasuk hadir-on. Karena memang tidak termasuk hadir-in itu. Ya. Nah, ini bisa dibahami ya. Sebetulnya ini ada problemnya. Sekarang yang bikin parah itu bukan pernyataannya. Pernyataannya itu sudah selesai dari dulu. Tapi di-capture, digoreng-goreng, ditambah bumbu keterangan, kemudian di-share. Kadang dibawa ke tempat yang tidak tepat ini, yang menimbulkan fitnah. Sebetulnya yang parah, yang tukang bikin begitu itu yang parah. Ini yang tukang provokasinya yang gini. Kalau yang menyatakan itu udah lama, ini kok ulama diadu-adu. Ya, kemarin ada Habib Ali Al-Jufri akan mengatakan, saya akan mengucapkan. Coba kalau bijak. Beliau ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara berbeda pendapat yang tepat sebetulnya. Jangan dipandang dari sisi negatifnya. Kok Habib Ali Al-Jufri mau mengucapkan selamat Natal? Ini berbeda. Tidak. Coba perhatikan. Beliau itu mengatakan dari awal, Jumhur ulama mengharamkan, mengucapkan selamat Natal. Tapi ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Dan saya akan mengucapkan selamat Natal. Bukan beliau menentang dan merusak terhadap fatwa ulama sebelumnya. Tapi beliau mengajarkan bagaimana cara bersikap ketika memang semua pendapat akan masuk pada saatnya tambah dan filter lagi melalui media. Lekitanya sahaja yang kadang berpikiran sempit, ikut-ikut nyaki-nyaki Habib Ali. Memangnya kita ini siapa? Kemampuan kita dimana? Kok seakan-akan sudah menjadi hilang semua dakwah beliau. Perjuangan beliau gara-gara mengucapkan seperti itu. Lekitanya yang sempit, bukan beliau. Cara pandang kita yang tidak mampu. Bukan sikap beliau yang salah. Lekan benar dari awal. Jumhur ulama mengharamkan. Mana yang merubah fatwa? Beliau tidak merubah fatwa. Tapi ada yang memperbolehkan. Dan saya akan mengucapkannya. Kita hormati. Saya tidak akan mengucapkan. Tapi saya memuliakan beliau. Justru saya menghargai beliau. Yang dengan baik mengajarkan bagaimana etika berbeda pendapat. Nah, saya tidak akan mengucapkan. Apakah ketika saya tidak mengucapkan. Saya akan dianggap tidak toleran. Tidak, kok ada yang bilang begitu. Ya, kalaupun ada yang bilang. Ya, mau diapain. Ya, biarkan. Orang yang bilang. Selesai. Orang itu antara pro konta tidak akan pernah selesai. Maka kita saja yang menyelesaikan. Tidak usah reken. Itu saja. Tidak usah dibubon-boboni. Nanti hukumnya tidak usah dibasur masa ilkan lagi. Uang energi. Selesai itu sudah. Selesai. Tinggal kita mau memilih pendapat yang mana. Tapi pendapat itu perlu juga. Kalau suatu saat memang kondisinya seperti itu. Misalkan seperti salam dengan sekian model salam itu. Sampai kemarin kenapa dijadikan dasar. Itu kan sebetulnya hanya memberi payung. Bagi pejabat-pejabat yang memang harus mengatakan itu. Tapi kalau tidak harus ya tidak perlu. Beliau jadi kepala kemenang misalkan. Kemudian datang dalam pertemuan lintas agama. Kalau beliau merasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Atau kalau perlu diguanti saja pakai bahasa Arab. Wahaiikum tahiyyatan islamiyatan li ikhwan dan muslimin. Biqawli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi yang beragama lain. Saya sampaikan salam sejahtera. Selesai. Jadi salam beliau khusus kepada umat Islam. Bagi yang lain begitu. Tapi pakai bahasa Arab aja. Biar mereka tidak dengar. Mekadimahnya seperti itu. Sehingga tidak menimbulkan masalah. Itu selesai. Tidak usah dibikin keruh. Tapi kalau memang tidak ada kepentingannya. Tidak usah niru-niru juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiwastu. Apa itu? Namu. Budaya. Salam kebajikan. Tidak usah juga. Tidak usah juga niru-niru begitu. Kalau tidak ada kepentingannya. Tapi kalau terpaksa harus menyampaikan itu. Karena hanya dengan itu. Dirajut kerukunan dan kebersamaan. Silahkan. Tapi kalau tidak ada kepentingannya. Tidak usah sudah. Apa yang sudah lama kita pegang. Ini saja yang sudah dijalani. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.